Direktorat Jenderal Beadan Cukai Bandar Lampung memusnahkan barang bukti penindakan berupa rokok dan miras ilegal serta barang bukti lainnya senilai Rp32,4 miliar. Barang bukti tersebut telah merugikan negara sebesar Rp21,3 miliar. Barang bukti hasil penindakan Direktorat Jenderal Beadan Cukai Bandar Lampung ini merupakan penindakan sejak periode Juli 2020 hingga Mei 2021 senilai Rp32,4 miliar. Barang bukti puluhan juta batang rokok dan ribuan botol miras ilegal ini dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat dan dibakar di kawasan pelabuhan panjang Bandar Lampung. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan yakni Rp29,000,000,000 batang rokok ilegal tanpa cukai senilai Rp30,000,000,000, 1,233 botol minuman keras mengandung etil alkohol ilegal dengan total nilai Rp159,000,000,000. Serta barang impor ilegal berupa barang elektronik, benih tanaman dan majalah pornografi serta seks toy bernilai 1,6 media rupiah. Ini sebanyak Rp29,6 juta batang itu untuk rokok itu dari mulai Juli 2020 sampai dengan Mei 2021, kurang lebih satu tahun ya, kurang lebih satu tahun, itu penindakannya. Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengapresiasi dan berharap penindakan yang dilakukan oleh Bia Cukai mendapat dukungan dari masyarakat. Sebab peredaran barang ilegal ini menyasar segmen pasar rakyat. Arinal juga mengungkapkan pemerintah provinsi akan memberikan solusi dalam penekanan barang ilegal dengan mengembangkan bidang teknologi. Oleh karena itu, solusinya pemerintah akan segera menganisiasi bahwa akan membantu dihasilkan baik dari regulasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan aspek hukuman. Tetapi yang paling penting ini, pekerjaan ilegal ini harus dilawan oleh rakyat. Semua rakyat ini lah yang nanti akan membocorkan petugas, dia akan memasukkan kebekatan. Atas penindakan ini, Bia Cukai Bandar Lampung telah menindaklanjuti perkara sesuai dengan pelanggaran masing-masing dengan mengenakan sanksi berupa denda administrasi maupun sanksi pidana melalui proses penyidikan di bidang kepabeaan dan cukai. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.